Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka acara pelantikan pengurus IPMI Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi dalam rangka HUT IPMI ke-7. Wagup Sani berharap para pengurus dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan amanah. Pelantikan pengurus IPMI Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi resmi digelar dalam rangka acara Hari Ulang Tahun IPMI ke-7 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa 23 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri sekaligus dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, turut hadir Ketua TPPKK Provinsi Hesnidar Haris, Perwakilan DPW Provinsi, para Kepala OPD serta pengurus dan anggota IPMI dari Kabupaten Kota. Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap para pengurus dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan amanah serta dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan masyarakat dan daerah. Abdullah Sani juga mengapresiasi atas ide gagasan yang diberikan oleh IPMI yang juga berharap kuliner akan berkembang melalui tangan-tangan perempuan tangguh IPMI sehingga akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Jambi. Harapannya, insya Allah, kuliner akan berkembang di Perjambi melalui tangan-tangan ini. Ibu-ibu semuanya, para perempuan tangguh, dan tentunya akan menarik para wisatawan. Ujung gulnya adalah mudah-mudahan Jambi lebih sejahtera. Saya merupakan tadi menyangkut misi yang kedua, memotapkan ekon masyarakat dan daerah, dan sekaligus memotapkan sumber kekuatan tersebut dan manusia. Kami syapkan selamat, mudah-mudahan berkah, bertemu, berkembang sebagaimana diharapkan demi kesejahteraan organisasinya dan masyarakat Jambi terintai. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.